Halo Sobat Medika, saya Surosto Mbude Cahyono, ahli gizi Rumah Sakit Medika Dramaka. Lihat penyakit jantung, itu kita bisa lihat dari dua instator. Yang pertama, kekanan darah tinggi. Kemudian, pemeriksaan biokimia, yaitu kolesterol, lemak jahat. Kemudian, hasil laboratorium lain seperti ronsung koran, jantung. Kemudian, hasil EKG, MOBON, EHO. Dan, indikator berikutnya adalah kebiasaan. Apakah aktivitas olahraganya ada? Apakah makanannya itu sering tinggi yang berlemak, tinggi gula? Sehingga, indeks masa tubuh atau status kisinya cenderung obesitas. Dari makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi gula steroid, Itu, lama-kelamaan, apabila tidak ada aktivitas fisik, mengakibatkan keplak pada pemburu darah, sehingga penyembitan pemburu darah. Hal ini yang menyebabkan penyakit jantung, seperti sesak, nyeri. Kemudian, kalau penyumbatan ada di otak, berarti, bisa menggunakan stroke. Nah, dietnya bisa dilihat dari dua indikator tadi. Seperti, manakala tekanan darah tinggi, berarti kita harus kurangi natrium. Sederhananya adalah garam. Namun, garam pun sudah banyak dicumpai garam yang rendah. Natrium atau sodium, tapi tetap memberikan cita rasa yang sendiri. Kemudian, metode pengolahan makanan. Yaitu, hindari makanan digoreng. Setara dipry, artinya, makanan itu digoreng terendam minyak. Nah, tapi, kalau untuk ditumis, itu boleh. Dipanggang, itu boleh. Yang tidak boleh, itu digoreng seperti tadi. Dan dibakar. Karena hasil makanan yang terbakar itu menimbulkan karsinogenik atau aran. Hidrat aran, seperti itu. Kemudian, manakala penyakit jantung. Biasanya, pembatasan cairan. Supaya jantung tidak berat dalam bekerja mempunyai darah. Nah, itu kita harus batasi. Sesuai dengan proporsi tubuh. Biasanya, 600 ml sampai 1 liter. Itu, setiap orang berbeda-beda. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah serat. Jadi, cukup konsumsi buah dan sayur yang ideal. Untuk buah, sebisa mungkin buah yang sifatnya tropical fruit. Nah, hindari makanan yang seperti buah nangka, durian. Dan, itu karena gasnya tinggi dan kalorinya tinggi. Jadi, itu.